Oke guys welcome back to my channel, balik lagi bersama saya di Watch Channel Seperti biasa di dalam video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial kepada kalian semua Seperti judul video yang ada di atas, di video kali ini saya akan kembali membuatkan tutorial Yaitu cara melakukan pembayaran tagihan BPJS Kesehatan dengan menggunakan aplikasi dana ataupun akun dana kita guys Nah jadi bagi kalian yang belum tau caranya, kalian bisa tonton dulu video ini dari awal hingga akhir Agar nantinya kalian berhasil melakukan pembayaran tagihan kalian Menggunakan aplikasi dana kita guys ya Karena tidak semua orang mempunyai mobile banking Jadi disini saya membuatkan tutorial dengan menggunakan akun dana kita Nah sekarang kita langsung masuk dulu ke mobile JKN guys ya Disini saya ada aplikasi JKN ataupun BPJS Kalau kalian tidak punya akun BPJS, kalian bisa langsung lihat aja nanti nomor akun BPJS kalian di kartu kalian guys ya Nah kebetulan disini saya punya aplikasinya Yang pertama disini kita masuk dulu ke menu home Disini saya ada menu rencana pembayaran bertahap Nah kita buka terlebih dahulu Selanjutnya disini kita klik lanjutkan Nah kebetulan disini saya mempunyai tunggakan sekitar 2 bulan guys ya Nah ini 2 bulan tetapi karena ada dengan istri menjadi 4 bulan Nah jadi perbulannya itu kan 35 ribu rupiah Jadi ini total 280 ribu rupiah Tetapi disini saya akan membayar secara bertahap ya Karena disini ada rencana pembayaran bertahap Saya akan bayar dulu sekitar 2 bulan ya Nah sebanyak 140 ribu untuk 2 orang Nah tetapi nanti di bulan berikutnya tagihan saya masih ada Disini saya akan bayar secara bertahap terlebih dahulu Oke dan disini juga nanti kalian bisa melakukan pelunasan program guys ya Nah disini kita akan lihatkan dulu untuk nomor BPJS guys ya Itu biasanya 1 nomor semua untuk 1 keluarga ataupun 1 kartu keluarga Nah selanjutnya disini kita bisa lihat dulu di menu profile Nah ini merupakan nomor BPJS kita guys ya Di keluarga itu biasa di kepala keluarga Ini sama semua nomornya Oke disini kalian bisa salin terlebih dahulu yang ini guys ya Ataupun kalian bisa lihat di kartu BPJS kalian Kalau kalian tidak mempunyai aplikasi Selanjutnya disini langsung aja kita buka aplikasi dana ya Kalau kalian belum punya aplikasi dana kalian bisa download terlebih dahulu Karena di tutorial ini kita menggunakan aplikasi dana Oke selanjutnya kita buka dan pastikan kalian mempunyai saldo ya Disini saya punya saldo sekitar 2 jutaan lah ya Next selanjutnya kalian klik aja lihat semua yang ada disini Karena dalam aplikasi dana ini sangat banyak manfaatnya guys ya Kalian bisa membayar listrik air telkom Ataupun BPJS ketenang kerjaan ataupun yang lainnya Nah untuk disini kita cari saja BPJS kesehatan biasanya paling bawah ya guys ya Nah ini BPJS kesehatan langsung aja kita klik Selanjutnya disini kalian bisa nanti masukkan ID pelanggan ya Nah ini yang saya maksud tadi kita coba back ya Nah yang ini ya Oke Nah disini kita masukkan aja nomornya Seperti ini Oke 3923 5506 Kalau sudah kalian tinggal klik aja Muncul nanti ya cek tagihan Nah total tagihan anda yaitu 140.000 rupiah Disini ada 2.500 karena ini admin ya Admin kita bayar ke aplikasi dana Periode 1 bulan jumlah keluarga yaitu 2 orang Kalau sudah kita klik aja bayar di bawah ini Next kita klik lagi bayar Oke disini sudah muncul guys ya pembayaran sukses Kalian bisa lihat disini kita bisa cek detailnya Atau kalian bisa simpan aja sebagai bukti pembayaran kalian guys ya Kalau ada apa-apa di kemudian hari Nah ini order berhasil ya Oke selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi JKN Disitu sudah kita bayar guys Kita cek lagi disini Oke back ya Kita back disini ada menu home Rencana pembayaran bertahap Kita klik lanjut Oke Nah disini nanti tagihan iuran dibarkan belum termasuk Tagihan iuran bulan-bulan aja guys ya Nah selanjutnya kalau kalian ingin melihat riwayat pembayaran kalian tadi Kalian bisa masuk ke menu lainnya Untuk memastikan apakah sudah ada riwayat pembayaran guys ya Kalian tinggal cari saja ini Info riwayat pembayaran Nah disini pembayaran saya tanggal 26 Juli 2023 guys Kalian bisa lihat ya pukul 11.45 Ini saya bayar 70 Ini saya bayar 70 Nah ini saya bayar 2 bulan dan ini saya bayar 2 bulan Jadi total 140 guys ya Nah ini pas ya guys ya Ini bukti pembayaran kita Statusnya diterima bank Statusnya diterima bank Nah disini nanti kalau sudah berubah Akan ada tulisan lunas ya Ini masih di review oleh banknya terlebih dahulu Nah jadi seperti itu aja untuk cara melakukan pembayaran tagihan BPJS Dengan menggunakan aplikasi dana guys ya Jika video ini berenpat Jangan lupa untuk di like Di share kepada teman-temannya Sampai jumpa di next video selanjutnya Thank you Terima kasih